Intro Wow, harga bawang putih naik lagi Sampai pekan lalu harganya Rp70.000 luar biasa Menurut wakil ketua asosiasi impor Itu karena mereka menahan impor Akibat dari rekomendasi dari Kementerian Pertaniannya belum turun Nah ini sejalan dengan liputan Tempo terbaru Ini yang terbit hari Senin kemarin Tempo mengangkat tentang mudarat sistem kuota impor di opininya Dan ini hasil dari investigasi tim Tempo selama 2 bulan Tentang bagaimana tata niaga impor bawang putih itu Banyak sekali mudaratnya Dan pada ujungnya yang dirugikan adalah konsumen Seperti yang kita lihat akhir pekan lalu sampai pekan ini Harga yang harus ditanggung oleh konsumen itu menjadi sangat tinggi Karena dari temuan investigasi Tempo Impor bawang ini dari Cina itu harganya sekitar Rp7.200 Tapi sampai ke Indonesia harganya bisa sampai Rp70.000 Mengapa harga bawang putih ini sangat mahal? Karena tata niaganya sangat merugikan konsumen Pertama mereka harus menanam dulu Kemudian hasil menanam itu Bukti menanam itu Disetorkan kepada pemerintah Untuk meminta rekomendasi impor produk hortikultura Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian Menetapkan produktivitas bawang impor itu sebesar 6 ton per hektare Nah sehingga dari situ saya mendapatkan rekomendasi impor Setelah saya dapatkan rekomendasi impor Rekomendasi itu diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Untuk mendapatkan surat izin Surat persetujuan impor Dari surat itulah saya bisa mendatangkan bawang putih dari Cina Nah dalam temuan investigasi Tempo di edisi terakhir ini Bahwa ada lapis-lapis mudarat di situ Yaitu terbukanya peluang untuk korupsi Korupsi pertama tentu saja dari narasumber yang kami wawancarai Mereka dimintai setoran ketika meminta Atau memohon rekomendasi impor di Kementerian Pertanian Besarnya variatif tergantung para importir Sebesar 300 sampai 1000 perak per kilogram Jadi kalau saya mendatangkan 10 ribu maka saya harus menyetor 10 ribu dikali 300 perak Akibat dari telatnya rekomendasi itu maka mereka telat mengimpor Akibat telat mengimpor maka pasokan bawang putih menjadi seret Akibat seret maka harganya melambung seperti pekan ini Nah pungutan itu tidak hanya berhenti di saat mendapatkan rekomendasi Tetapi ketika mereka mengajukan SPI atau Surat Presiden Impor Mereka juga dimintai sebesar 2000 sampai 3000 perak per kilogram bawang putih Yang mereka ingin dapatkan SPI Nah sementara di Kementerian Perdagangan mereka harus melihat konsumsinya Maka itu selalu dipangkas di sana Nah pangkas memangkas ini itu juga menjadi modus lain dari pungutan liar Agar kuota mereka tidak dipangkas maka para importir harus mentor uang kepada yang memintanya Umumnya menurut para broker mereka adalah para broker atau calok dari mereka yang bisa mengurus izin di Kementerian Selain pemotongan juga ada negosiasi dalam SPI itu Jadi SPI tidak terbit kalau mereka tidak berkomitmen untuk menyetor Jadi selain dari SPI nya sendiri pemotongan itu menjadi modus lain dari produksi Nah lalu setelah izinnya terbit, izin informasi terbit mereka mengimpor dari Cina Masalah lain adalah di wajib tanam yang 5% tadi itu Temuan kami di lapangan bahwa para importir dan itu sesuai juga dengan data Kementerian Pertanian Hampir separoh atau sekitar dari 75 itu 39 importir itu gagal memenuhi wajib tanam Jadi mereka tidak bisa menanam dan ini diakui juga oleh asosiasi mereka ketika rapati DPR tanggal 20 Januari Mereka menyerah menanam bawang putih di Indonesia Karena tentu saja para importir tidak punya pengalaman Nah dari temuan kami rupanya para importir ini mengakali aturan ini Dengan memanfaatkan kelemahan dari pengecekan Kementerian Pertanian Dengan cara mengganti nama perusahaan Jadi pemiliknya sama tapi perusahaannya berbeda Sehingga ketika mereka mengajukan rekomendasi impor Kementerian Pertanian tidak mengecek siapa para pemilik sahamnya di belakang perusahaan ini Dan mereka memberikan rekomendasi Artinya nama perusahaan lama yang di blacklist itu tetap bisa mengimpor karena pemiliknya sama Itu yang terjadi di wajib tanam Dan ini diakui oleh Kementerian Pertanian bahwa mereka tidak mengecek ke lapangan Siapa pemilik saham dari para importir yang mengajukan rekomendasi impor Dari sini kita bisa belajar tempo berpendapat bahwa sistem kuota ini banyak mudorotnya Yang pertama tadi apa namanya akal-akalan dari para importir Karena mereka tentu saja akan berfokus pada mencari untung besar Apalagi mereka dimintai setoran dan seterusnya Sehingga ini akan berakibat pada harga bawang putih sangat mahal Yang akan ditebus oleh konsumen Nah dari sini kuota impor tadi menurut pendapat tempo itu sistem yang banyak mudorotnya Karena wajib tanam pun bisa diakali Dan sistem kuota itu membuat menciptakan para pemburu rente dibaliknya Selain itu juga pasokan bawang putih hanya dikuasai oleh segelintri pengusaha Yang bisa mengguyur atau menahan bawang putih untuk mendapatkan keuntungan besar Karena mereka yang menguasai komoditas tersebut Nah sehingga saran tempo adalah hentikan sistem kuota ini Bebaskan saja komoditas yang tidak bisa ditenang di Indonesia ini dalam pasar yang bebas Artinya siapapun bisa mengimpornya tidak hanya dari China Karena bawang putih juga bisa dari India, bisa dari Iran, bisa dari Mesir Jadi dibuka saja kemungkinan pasokan bawang putih itu Dan pengusaha dibebaskan untuk mendatangkannya Karena ketika tidak dibatasi oleh kuota Maka si pengusaha akan menghitung sendiri kebutuhan bawang putih di dalam negeri Dari situ impor komoditas akan menjadi lebih transparan Akan menjadi lebih adil Dan itu tidak akan menciptakan para pemburu rente Yang seringkali kuota dijadikan pintu masuk Untuk mendapatkannya dengan cara yang tidak bagus Dengan cara nepotisme, dengan cara kedekatan Dan ujungnya adalah korupsi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!